Jadi apapun yang dikatakan orang, saya pastikan saya tidak akan melakukan ini. Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK Firly Bahuri memberikan bantahan dirinya membocorkan dokumen penyelidikan kasus dugaan korupsi di Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral atau ESDM. Firly Bahuri bahkan berani menyebut tidak akan merusak karirnya selama 38 tahun di kepolisian hanya demi membocorkan dokumen. Saya ini sudah 38 tahun menjadi polisi, saya tidak pernah menghancurkan karir saya, jadi apapun yang dikatakan orang, saya pastikan saya tidak pernah melakukan itu, saya pastikan, saya tidak pernah melakukan itu. Dan saya tidak pernah memberikan dokumen apapun kepada siapapun. Dan tidak pernah memberikan catatan kepada orang, bukan saja soal menyebarkan dokumen yang disebutnya sulit. Untuk memperbanyak dokumen di atas meja kerjanya saja tak bisa dilakukan, ucap Firly Bahuri di Gedung KPK, Jakarta Selatan, Kamis, 15 Juni 2023. Diketahui atas dugaan kebocoran ini, Firly dilaporkan ke Dewan Pengawas KPK Firly Bahuri pun menyerahkan proses tersebut ke Dewas KPK untuk mengungkap peristiwa yang terjadi. Firly turut mengaku tak mengenal orang yang ada di dalam video tersebut. Dalam video itu terlihat petugas KPK berbincang soal dokumen rahasia dengan seseorang. Sebagaimana diketahui, dokumen yang diduga bocor itu ditemukan ketika KPK menggeledah ruangan di Kementerian ESDM. Padahal dokumen itu merupakan berkas rahasia terkait penyelidikan KPK muncul audio dan video yang diduga bukti kebocoran tersebut. Seorang pria mengungkapkan informasi soal asal dokumen itu, Pak Menteri dapetnya dari Pak Firly. Pria yang dimaksud diduga ialah PLH Dirjen Minerba Idris Sihita. Beberapa waktu lalu, KPK memang sempat menggeledah ruangan dan apartemen yang diduga ditempati Idris Sihita. Ia pun sempat diperiksa KPK. Terima kasih telah menonton!